Terdakwa kasus pembunuhan Yosua, Richard Eliezer dituntut hukuman penjara 12 tahun. Jaksa menilai Eliezer terbukti melakukan tindak pembunuhan berencana pada Yosua. Menurut Jaksa, Richard Eliezer terbukti melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama. Sebagaimana diatur dalam pasal 340 Junto pasal 55 KUHP. Meski Eliezer telah membantu membongkar kasus ini, Jaksa menilai adanya hubungan kerja sama Eliezer dengan Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf untuk membunuh Yosua. Kami Jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio. Demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut. Agar Majelis Hakim Pengadil Negeri Jakarta Selaptan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio memutuskan. Satu, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Richard Eliezer menangis, usai mendengar tuntutan hukuman 12 tahun penjara. Bahkan Eliezer terdiam lama di kursi pesakitannya, usai JPU membacakan tuntutan.